mlpl iya bisa nih cek satu menit untuk scalping ya ke 99 uh scalping 5% carlosnya 93 uh tinggal 1 rupiah lagi baik terimakasih yang mari kita lihat ihsg hari ini nah di chart daily itu ada gap ya ini hitungannya breakaway gap kebawah tapi penjualannya nggak besar penjualannya nggak besar ya cuman turunnya cukup jauh dan berhenti di area demand sini nih jadi mulai dari sini penurunan akan mulai melambat dan mudah-mudahan berbalik ke atas ya karena ini demandnya cukup besar nih tanggal 9 September kalau kita lihat di chart intraday terlihat penurunannya eh sorry penjualannya segini ya selling pressure ini tadinya demand dibiarkan tembus ke bawah ya jadi ini big player kelihatannya juga nyangkut nih karena dia nggak sempat jualan ya cuman jualannya nggak banyak sampai di sini ada support ya support biasa ya yang tadinya adalah eh 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 selling pressure lalu dibiarkan tembus ke atas ini menjadi support biasa tapi di akumulasi daily ini men di tanggal 9 itu menjadi demand jadi area sini nih area sini sampai di bottom itu sebetulnya demand di daily nah maka 7650 itu menjadi level support penentu ya kalau 7650 754 persisnya kalau ditembus ke bawah nah itu ISG bisa terjun lumayan jauh nah kita masih berharap 7650 masih bertahan sebagai demand besar di chart daily ya ini cukup besar oke itu itu untuk ISG sekarang kita lihat stock pick dari Amtap untuk explore buy sahamnya saham auto kita lihat dulu ya saham auto oke bagus ya di chart daily demandnya cukup banyak dan selling pressurenya nggak gede jadi dari chart daily kita sudah bisa melihat ini bagus tapi coba cek di weekly apakah ada tahanan nggak ada ya tahanan jauh di atas di sekitar 3000 berarti kita masih bisa berharap auto lanjut naik kita cek di hourly juga ada tahanan tapi kecil ya dibandingkan demand jadi kelihatannya ini mantap nih kenaikannya oke kita bikin trading plan ya untuk auto target pendakiannya di level 2400 2400 atau tadi di chart weekly 3000 kalau nggak salah eh 3000 kalau nggak salah ya eh chart daily sorry chart daily eh eh apa sih tadi tuh eh 3000 ya 3200 kira-kira segitu itu target paling tinggi sementara untuk swing trading maka tadi targetnya di wah lupa saya masih bikin lagi targetnya di 2000 eh 2400 ya 2400 nah sekarang cut lossnya mana spek nah ini dia spek cukup besar ini support kuatnya di 2.290 2.290 menjadi support kuatnya tembus ke bawah cut lossnya berikutnya bird oke bagus nah ini ada spek kita mau cek apakah pendakian berlanjut untuk hari ini dengan spek yang ada dan kelihatannya berlanjut ya ada saling pressure tapi kecil cuma cek weekly untuk cek apakah ada tahanan nggak ada ya ini resisten biasa tadi tuh bukan saling merasa ya nggak ada ya oke berarti kita bisa bikin trading plan nya ini ada spike itu kita pakai yang terdekat ya ini ada support resisten nya di high candle ya yang punya volume spike karena itu berarti resisten big player target 2025 cut loss di ya itu 19.15 ya level cut loss nya tembus ke bawah itu kabur berikutnya berikutnya bull jangan ya ada saling pressure takut benjol disitu BRMS nah ini bagus baru baru ditembus saling pressure nya tuh mantep kita cek weekly apakah ada saling pressure lagi di atas ah itu ya di 200 di 200 ya oke nah kita bikin trading plan nya nah kita bikin trading plan nya di sini ya target di 186 186 ini target pertama ya tadi target berikutnya di 200 tuh sekarang car loss nya di 167 coba kita cek di 5 menit sama ya car loss nya 167 oke berikutnya DSSA ini sama hal volume nya gede tuh tapi dibayangin saling pressure cukup besar jadi jangan dulu harum ada saling pressure kecil loh saya gak belum ketangkap demand nya cek weekly dulu apakah ada tahanan di atas terus oh ada ya jadi itu di bulan April ya kita cek lagi April kira-kira dimana hmm udah dewat udah tombol atas ya nah itu tuh gak kita pakai nah sekarang cek 15 menit oke itu demand tapi ada saling pressure gede jadi untuk saat ini masih akan ditekan pullback kebawah jadi jangan dulu Mika bagus aduh sayang sekali ada ini ya belum confirm tumbuh jangan dulu takutnya benjol mlpl wah ini coba cek ya di spek terakhir itu apa di 5 menit ada saling pressure ada saling pressure tapi ada demand juga dan demand ini besar sekali ya kalau tadi pullback kesini bisa ya pullback ada demand tapi sepertinya lebih dominan demand ini ya masih lanjut naik ini oke trading clannya target di 113 113 targetnya Carlos di nah ini spike ya Carlos di 90 tembus kebawah kabur p1 wah ini bagus ya coba cek hourly eh weekly dulu ah ini resistance biasa ya bukan saling pressure jadi aman awal ini awal ini awal ini awal ini agak sulit nih ah itu ya p1 target 540 target 540 Carlos Carlos ini ya 510 ya tembus kebawah 510 kabur oke next nckl aduh sayang sekali jangan ya sekarang hot big player aces coba aduh ini oh resistance biasa itu cek dulu di weekly wah weekly kelihatannya jangan dulu ya masih ada sharing pressure tuh yang terdekat takutnya di pullback kebawah BNGA oke oke cek di weekly sama ya belum aman kita skip bumi cek weekly dulu oh masih bisa naik ke 130 ya cek 5 menit bener nggak lanjut ya masih lanjut ya demandnya gede ke 130 nah Carlosnya nah ini nih Carlosnya adalah 113 ya tembus kebawah itu kabur BSD BSD demandnya lebih gede ya ada nggak saling pressure oh nggak ada ya cek hourly oke cek 15 menit aduh aduh sayang sekali yang terdekat selling pressure jadi ini masih bisa fullback lagi kebawah ya jangan-jangan bisa ke sini lagi nih skip oke heal cek weekly oh jangan ya eh itu selling itu resistance biasa ah ini selling pressure nya nih nah ini besar ya coba kita cek daily ada nggak nah itu resistance biasa ya bisa di break cek hourly ini masih ada spike cek 15 menit masih ada spike belum kebaca 5 menit oh belum terbaca juga ya 1 menit tuh di kemarin sore itu apa kita cek dulu ah ternyata selling pressure jangan ya to kill oh asah daily cakep weekly juga kayaknya akan break nih ke atas nih lebih besar demandnya cek awal iya betul masih lanjut mantep 15 menit aduh ada selling pressure ya tapi ada demand tuh yang bisa menahan penurunannya oke trading plan nya nah ini saling pressure ya eh maksudnya resistance ya itu dia target 163 163 163 target ya coba di daily sama nggak 163 hmm lebih kecil ya 163 target carlos di nah ini di 152 kalau ditemus kebawah kabur ya coba cek 5 menit apakah ada email lagi enggak ya jauh di bawah 144 oke berikutnya eh FIFA cek weekly dulu oh 240 ya masih jauh tuh cek daily lagi cek daily lagi 2.70 malah ini mantep nah gitu ya oke nah oke kita bikin trading plan nya dari support ke ke resistance disini target 200 ya 200 target lumayan gede tuh capital gain nya carlos nya di nah ini kecil lagi carlos ya 164 ya 164 turun ke bakabur takap nih FIFA nih risk and reward nya jauh SSMS ini ada spike kita cek di 5 menit tambah barang terus cek hourly waduh ini gede sekali ya saling beresatnya jangan ya takut benjol tugu cek weekly waduh jangan TAPG cek weekly lagi jangan ya takutnya saatnya berhenti naik euro oke cek weekly gimana nggak ada ya cek hourly eh bali jualan ya jangan meja cek cek hourly belum ya masih ada tahanan tuh sering preser bende jangan dulu oh abis oke sekarang pertanyaan bapak ibu ya ESA MBMA ESA MBMA ANNN DNLF BRPT S RMPT S ini ini pbri mp pbri pbri mp pbri mp pbri aduh cek mp cek pb mp pb mp w t whereas aduh Terima kasih. 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 Aduh jangan ya Pegas Ini kayaknya jualan terus nih Oh ini ada nampung Mana tadi Oh ini ya Jualannya disini Nampungnya disitu tapi gak gede Coba kita cek di 15 menit Ini resisten biasa ya Bisa di break Itu juga Ini juga kecil ya Masih bisa di break Cek 5 menit Oke nih Jadi masih bisa ada selan naik Sampai sekitar sini ya Boleh silahkan Pegas Pani Cek dulu di weekly Oh aman Cek di 15 menit Itu jualan Jualan memang kecil ya Cek di 5 menit itu masih terlalu lebar Area demandnya Sebetulnya ini oke nih demandnya gede gede Cuma lagi ditekan ke baja Silahkan nih untuk Pani Mudah-mudahan bandannya gak Membiarkan harga turun menembus demandnya ya Ini cakep sih Next PNLF Oh jangan ya game over PT BA Wah itu ada spike Coba cek di weekly Oh jangan ya Takut benjol PTRO Harusnya nih udah Oh Cek daily Cek 15 menit Waduh ada tahanan disini Jadi jangan dulu ya SKER Oke 15 menit Jangan ya masih ada Saling pressure Dan Masih jualan ya Jangan SMRA Gedean jualan Jangan Telkom Wah market benar-benar berat nih Banyak yang jangan Cek weekly Wah ini juga belum confirm ya TSPC Tapi bayangin kalau market mulai bangkit tuh Harga murah semua tuh TSPC mantep nih Cek daily Wah mantep nih Wah cakep nih Tambah barang terus TSPC silahkan ya Ikutan UNTR UNTR Jangan ya Ada selling pressure Takut benjol WH Cakep Coba cek weekly Masih ada selah ya Silahkan nih WH cakep Coba cek 15 menit Iya 5 menit Ini ada season biasa ya Silahkan nih WH cakep tuh Masih ada selaka berapa tuh tadi Sekitar 160 ya Silahkan Mantep Untuk WH Wika Wah Wika juga cakep Tapi lagi pullback Oke coba cek di Hourly Lagi pullback nih Ditekan Mana demand di bawah Ini gede banget kan Bagus sih Cuma lagi pullback aja nih Silahkan ya Diputuskan nih Oke Hebat Sebentar Chapa Petero Gems Tripeira Oke Oke Jawa Eh games dulu Games Games Waduh Coba cek 15 menit Oh jangan ya Masih jualan gak Oh masih jualan tuh Jadi masih diturunin dulu ya Jangan Ada indikasi bagus sih Dimain yang gede tuh Tapi sekarang lagi diturunin dulu Java Aduh Saling preser Cek 5 menit Sama Saling preser juga Jadi jangan dulu ya Untuk Java Masih jualan Petro Udah TPA Ya TPA Seram jalan ya TPA ya Oke Sudah habis Tidak ada lagi ya Oke Ada lagi nih Asri PTPP Asri udah ya Tinggal dilihat nanti di rekaman PTPP Yang belum nih PTPP Uh jangan PTPP Seram Nah Jangan dulu Oke Tim Terima kasih Sama-sama yang Ya Tта T T T T T T T T Terima kasih.